Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel MUTASBE manual Channel yang selalu mendokumentisikan sebuah proses MUTASBE gelap di Pakokalung dan lain-lain Dokumentasi untuk para pembeli dari MUTASBE manual Dengan tujuan supaya pembeli mengetahui Bagaimana prosesnya, bahannya, dan hasil jadinya Untuk kali ini MUTASBE manual akan mendokumentisikan Sebuah proses dengan tasbe Orderan dari Kang Yunus yang ada di Jakarta Beliau memesan tasbe Yaitu dari kayu cecang dengan diameter butiran Yaitu 12 mm Saya akan ikuti proses untuk pembuatan tasbe Inilah kayu cecang Atau saya ambil galinya Ini adalah kayu cecang yang sudah sangat tua sekali Dengan diameter segini dan full galih Ini termasuk cecang yang langka dan super Muka ikuti proses yang pertama itu untuk cetak butiran Ini adalah orderan dari Kang Yunus yang ada di Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah hasil dari proses cetak butiran Nah ini pekas cetakannya dan serabutnya Masuk ke tab berikutnya yaitu untuk penyempurnan butiran Biar peneranya lebih halis dan lebih presisi Biar pengaplasannya lebih cepat Terima kasih telah menonton! Masuk proses berikutnya yaitu untuk proses pengaplasan Biar putiran Biar putirannya lebih halis dan gampang untuk disangling Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk ke proses berikutnya yaitu untuk proses sangling putiran Ini hasil dari proses pengaplasan yang sudah dikeringkan Maka ikuti proses untuk sangling putirannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya yaitu untuk pembentukan kepala tas B. Seperti biasa, modelnya untuk kepala tas B-nya para sharing di bagian kepala tas B-nya. Oke ikuti proses untuk pembentukan kepala tas B. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!